All I can love, you, I'm former an actor All I'll keep, you, I'm former an actor All I can love, you, I'm former Kukang minamnya, berang kupu kupu Jangan cu kabol, kamu di talma, si tutup Halo guys welcome back to my YouTube channel jadi di video aku kali ini aku mau bikin tutorial jerak-jaduk di aplikasi Elikbacen pakai lagu Poameame Oke langsung aja kita tambahin teksnya pencet tambah pilih yang teks ketik teksnya atur pilih font ukurannya pilih yang 24pt terus yang warna pilih yang warna putih kalau udah pencet centang kita potong pencet yang ini ke efek pencet tambahkan efek tambahin efek ombang ambing atau scilet di move atau transform naik sudut ubah jadi 65 derajat yang frekuensi ubah jadi 2,70 yang magnetu tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang akhir ubah jadi satu di keyframe yang awal ubah jadi 499 tambahin kurva pilih yang nomor tiga kalau udah tambahin efek ayun atau swing di move atau transform ubah jadi 0,60 ubah jadi 0,60 terus yang sudut satu ubah jadi min 7,0 tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang akhir ubah jadi 0,0 tambahin kurva pilih yang nomor tiga terus yang sudut dua ubah jadi 7,0 tambahin efek kurva pilih yang nomor tiga terus yang tahap ubah jadi 0,50 setelah itu tambahin efek buram gerak atau machine blur di blur terus kita salin pencet yang ini pilih yang salin satu layar pencet lagi pilih yang tempel satu layar terus kita pendekin pencet yang tanda waktu ini pilih yang ini terus kita edit text pencet yang edit text hapus ketik text lagi kalau udah pencet centang terus tempel lagi kita pendekin lagi ke edit text set centang terus kita tempel lagi pendekin lagi edit text lagi set centang tempel lagi set centang tempel lagi terima kasih 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 sering Kurva, pilih yang nomor tiga. Terus di capram yang akhir juga sama, ubah jadi 2010. Tambahin kurva, pilih yang nomor dua. Terus tambahin efek ombang ambing. Yang sudut sama frekuensinya, biarin aja, gak usah dirubah. Yang magnitude, tambahin capram di awal sama akhir. Di capram yang akhir, ubah jadi satu. Di capram yang awal, ubah jadi 499. Tambahin kurva, pilih yang nomor tiga. Terus kita duplikar, pencair yang titik tiga, pilih yang gandakan. Terus tambahin efek ayun. Yang sudut satu, tambahin capram di awal sama akhir. Di capram yang akhir, ubah jadi 0,0. Tambahin kurva, pilih yang nomor tiga. Terus yang sudut dua, tambahin capram di awal sama akhir. Di capram yang akhir, ubah jadi 0,0. Tambahin kurva, pilih yang nomor tiga. Yang tahap, ubah jadi 0,50. Nah, setelah itu, tambahin efek kuram gerak. Terus, tambahin efek paparan atau gamma. Di warna dan cahaya. Yang exposure, tambahin capram di awal sama akhir. Di capram yang awal, ubah jadi 2,0. Terus, kita salin. Pencet yang ini, pilih salin satu layar. Pencet lagi, pilih tempel satu layar. Kita pendekin. Pilihan tanda waktu ini. Pilihan ini. Terus, kita tempel lagi. Kita pendekin lagi. Caranya sama ya. Ditempel terus, sampai saunya habis. Terus, kalau kepanjangan atau kependekan, kalian atur aja, kayak yang di video. Oke, selesai. Segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you in the next video. Selamat menikmati. Terima kasih.